Diimpor oleh PT Interput Jadi yang bertanggung jawab di Indonesia itu PT Interput Jadi PT Interput ini adalah yang memiliki izin impor Maka PT Interput ini mempunyai kewajiban dia memberikan ini Memberikan informasi kepada konsumen Nah ini ditambahin nih Jadi kalau ada apa-apa PT Interput ini yang bertanggung jawab Dia memberikan informasi bahwa ini izinnya ada dari BPOM-POM BPOM-RI nya sudah ada Ini juga komposisi food komposisinya dijelaskan juga Sini ada tambahan kimianya asam sitrat E730 Ini tambahan kimia yang diizinkan Untuk tambahan makanan Ini kewajiban PT Interput ini Jadi dia dari luar ini tetap kemasan begini Baca Inggris Ini kan? Ini bisa aneh ya Ini expirednya Ini harus membelahkan Ini harus membelahkan Ini harus membelahkan Iya Ini kalau nggak ada ya mas Jimmy? Ini harus membelahkan